Halo, kembali lagi dengan kami, Jokowi Football Kali ini kami, John Danco akan ngosan ya Ngosan, kali ini kami akan membahas Sang Legenda telah kembali Nah, bagaimana ceritanya kok Sang Legenda ini telah kembali? Oke, kita saksikan saja bersama 14 tahun lamanya, supporter kota Solo ini telah menunggu tim kebanggaannya ini kembali ke kasta tertinggi ya Ataupun Persisolo, 14 tahun lamanya ini Nah, tim Persisolo ini akhirnya bisa lolos ke Liga 1 Setelah perjalanannya cukup panjang sekali ya Bahkan tim ini pernah di Ya, mungkin kalau dicurangi mafia, diuntungkan, dirugikan Itu pasti semua tim seluruh Indonesia itu pasti pernah Jangan mengaku tim kalian itu paling bersih di Indonesia Tidak ada tim sepak bola itu paling bersih di Indonesia Pasti pernah diuntungkan, pasti juga pernah dirugikan Logikanya itu, sepak bola di Indonesia itu tidak bersih gitu saja Udah selesai Yang penting kita itu cuma hanya penikmat, nikmati, nonton Ini ini rasa mudeng, nung-nung, nung, kita malah penak Persisolo ini akhirnya lolos ya Kemarin tanggal 27 Desember 2021 Ya, mungkin ini momen bersejarah bagi kota Solo Kota Solo sendiri kemarin saya dengar itu berpesta ya Sampai jalan-jalan raya itu membeludak Tiba rata itu es koyo juara lah Ya, mungkin karena ekspresi mereka ya 14 tahun lamanya menunggu tim ini itu kembali ke kasat tertinggi Indonesia Ya, itu wajar Dilakukan oleh supporter Indonesia Ya, yang sebelum saya membahas Persisolo lolos ini Saya ingin menyemangati supporter PSIM Jogja terlebih dahulu PSIM meneran kekalahan 3-0 dari Rans juga ya Saya harap Tim-tim pendiri PSSI ini bisa bangkit ya Seperti PSIM ini nanti itu Bisa comeback lah nanti Bisa menjuara Eh, bisa merebut ke peringkat ketiga itu loh Nah, harusnya bisa PSIM Seharusnya Aseto itu sudah tahu ya Apa yang ingin dilakukannya nanti setelah Apa ya Kekalahan kemarin Wajar pernah tempok Dewa Aku dunia itu semudeng lah Mungkin aku percayakan harus itu Nah, kalau untuk Persisolo sendiri Final mungkin tanpa beban Mereka akan bermain sangat enjoy Akan bermain sangat loss lah Wajar pernah lawan run, Yohan Tapi kalau saya lihat-lihat di Twitter Mas Kaisang juga inginnya juara Semua juga inginnya juara Nah, menurut pandanganmu, Cok 14 tahun lamanya menunggu Persisolo ini naik kasta Gimana perjalanannya ini? Ya, perjalanan berliku-liku Seperti yang sering kita bahas ya Sebenarnya ya Perjalanan Persisolo Tahun 2006 Mencetak sejarah Promosi ke kasta utama Dulu sistemnya masih istilahnya Apa ya? Divisi utama ya Divisi utama itu ya sama dengan liga 1 Terus dulu ada divisi utama Divisi 1, divisi 2, divisi 3 Tapi intinya kasta utama lah Terus Mereka sayangnya Cuma satu musim ya Di kasta utama Liga Indonesia Setelah itu degradasi ya Ke Liga 2 Itu juga karena problem finansial Yang sering kita bahas lah ya Dulu jamannya APBD Setelah itu Wah, persis hidupnya mengenaskan ya Mulai dari kepengurusan Nunggak gaji Pemain sampai meninggal Pasti kalian ingat lah Tragedi di GUMENDIETA Itu kan pasti Semua supporter Solo Pasti ingat lah Itu kan tragedi mengenaskan ya Itu ya Dirunutnya juga Awalnya masalah gaji dan finansial Nah, ini kan bermasalah Setelah itu Harapan Persisolo Bangkit lagi setelah datangnya investor Tahun 2016 Tahun 2017 Mereka itu bisa Apa ya Optimis naik ke kasta utama Liga Indonesia Tapi sayangnya Di babak lapan besar Mereka dikembosi Oleh ya Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Akhirnya gagal total 2018 Mereka Ya Ya begitulah Masih trauma dan Gagal lagi 2019 Gagal lagi Dan Alhamdulillah Tahun 2021 Mereka lolos ke kasta utama Liga Indonesia Setelah 14 tahun Lamanya Menanti Tentu seluruh supporter Indonesia Ya Gak hanya supporter Persisolo Mengharapan Persisolo ini Hadir kembali ke kasta utama Liga Indonesia Karena apa? Karena mereka itu Satu Pendiri PSSI Kedua Punya basis supporter yang besar Ketiga Mereka punya stadion yang megah Jadi Ini tim Yang tidak layak Berada di Liga 2 Yang pantasnya Abadi di Liga 1 Ya Betul sekali ya Kalau itu ya Ya mungkin Persisolo Tahun depan Harusnya bisa lebih Sangar lah Lebih fake lagi Untuk bermain di Liga 1 Nah Saya tegaskan lagi ya Liga Indonesia itu Bukan Liga yang Paling bersih Liga Indonesia itu Adalah Liga yang Yus Kok ini lah Kok disini Nek do Onos yang ngelok Ngomong Panitia Liga Terus Onos yang ngelok Ke anak lurah Dan lain-lain Ya Saya itu Cuman gini aja sih Sebenernya Seluruh tim Indonesia itu Pasti pernah diuntungkan Saya tegaskan lagi ya Pasti juga pernah dirugikan juga Gak ada tim yang Pure murni Bener-bener bersih Itu Gak ada Menurut pandangan saya Pasti ada Celah dan Ada Untuk cacatnya itu Pasti ada Nah Di Liga Indonesia Ini kan Banyak ya Tim-tim sepak bola Indonesia itu Nah Tetapi Akhir-akhir ini Sebenernya Liga 1 itu Dihiasi oleh Para tim-tim Yang menurut pandanganku Bukan tim-tim Yang berasal dari Sejarah ya Ataupun tim-tim yang Perserikatan Gitu Sudah mulai tidak ada Nah Dengan naiknya Persiswa Liga 1 ini Saya harapkan itu Ya Agar lebih gayeng lagi lah Tim-tim perserikatan Itu persaingannya Ya Mungkin Dari segi kemodernitas Sepak bola Dari Pengelolaan Dari ya Mungkin dikarenakan Pengelola persisolo ini Adalah anak-anak muda ya Yang bisa merangkul Seluruh elemen Kota solo ya Itu bisa menjadi Contoh untuk Tim seluruh Indonesia Maksudnya Dari pergerakan Kemarin yang saya dengar itu Persisolo itu Manajemennya bisa Merangkul Dua kutub Maksudnya dalam arti Mereka itu ya Mendengarkan aspirasi Supporternya Bahkan Mereka itu Bahkan Berani Berajak diskusi Dengan supporternya Menemui supporternya Dan lain-lain Bukan berarti Apa ya Tuntutan supporter itu Semuanya dituruti itu Bukan berarti seperti itu Maksudnya yang penting itu Yang penting itu Nemanise Ngobrol Digolei jalan tengah Solusinya Bukan berarti Keputusan manajemen Semuanya salah itu Ya juga bukan berarti Seperti itu juga Tapi juga bukan berarti Keputusan supporter Harus ini Ini bener Bener ya Dudung unukwi juga Digolei jalan tengah Menurut pandangku Persisolo sudah melakukan itu Seperti contoh Halnya kemarin Di awal-awalaga Banyak yang menuntut Supporter kota Solus itu Akhirnya Mas Kaisang itu Mungkin Juga berpikir Ini takut Oke Engkau Yang bisa langsung Klop Karu pemain Yang bisa apal Karu pemain Engkau Yang luput Yang bisa Pertengahan Dalan Malah Keciga Luput Nah Pada akhirnya Mas Kaisang memberikan Jalan tengah Ataupun solusi Dengan pertama Mendatangkan Direktur teknik Yaitu Misara Dovig Dari Serbia Itu pun Masih belum cukup Banyak tuntutan supporter Yang masuk Waktu itu Tagar Eko Ot Sempat menduduki Trending di Twitter Eko Ot Eko Ot Pemain bintang Bintang Resorace Ibaratkan Banyak yang mengibaratkan Sopir Becak Kau nyopir Lamborghini Wah Tapi Jangan pelatih Jangan pelatih Seperti itu Kita percaya saja Tagar itu Melambung tinggi lagi Akhirnya Mas Kaisang juga Berpikir lagi Wah Seperti itu Jackson Kenapa Gantar Di Paidun Akhirnya Jackson Eftiago Didatangkan Di Kota Solo Wah Itu Sudah menjadi Pecutan Bagi supporter Kota Solo Sendiri Yang Meng Mengibarkan Tagar Eko Ot Akhirnya Dibungkam oleh Manajemen Tidak Tidak Atau dikelola generasi tua Ya Ya bukan kita itu meremehkan generasi tua ya Bukan kita Mereka itu ya berpengalaman oke Tapi ya generasi muda Ini kan apa ya Menimbulkan ide-ide yang baru lah Memenemukan ide-ide yang baru Untuk kemajuan sepak bola Indonesia Terutama klubnya sendiri ya Terutama anak milenial ya Bagaimana pengelolaan sepak bola Atau klub sepak bola ini dikelola secara profesional Bisnis dan Ya kekinian lah Jangan sampai kaku sepak bola itu Muluk ya Gitu-gitu aja lah ya Ini kan perlu diapresiasi lah ya Semoga klub-klub seperti banyak ya Klub-klub besar nanti dikelola oleh anak-anak muda Karena Gimana ya Rata-rata anak muda itu mau merangkul supporter Nah gitu loh Kalau orang tua itu kan ada rasa Jaga imet atau sombong Atau gimana lah Mau menemani supporter Mereka menganggap supporter itu Apa ya konsumen Nah bukan sebagai fans setia lah Kalau dikelola anak muda Mereka itu ada rasa apa ya Kekeluargaan Kan masih sebaya Kan supporter rata-rata ya Umumnya masih anak muda lah ya Generasi muda ini kan perlu dibimbing Atau di apa Dicedai lah ya Kalau nanti dianggap sebagai konsumen ya Mereka pasti marah supporter itu Nah Dengan persolo itu Mau menemui supporter Manajemennya mau menemui supporter Mau merangkul supporter Berdiskusi Ini bisa menjadi contoh Jangan sampai manajemen itu tertutup dengan supporter Toh bagaimanapun Klub sepak bola tanpa supporter itu Tidak akan pernah bisa Ya betul sekali ya Ya mungkin Yang pernah saya lihat Ya baru persi solo ini aja Selebihnya tim Indonesia masih Kadang-kadang berat di manajemen Kadang-kadang supporternya yang terlalu Over nuntut Kadang-kadang ini Nah itu Kalau di persolo ini Saya dengar bisa Apa ya Srawung lah Ibarat seperti itu Contoh yang bagus bagi tim-tim lain ke depannya Nah Mungkin itu dulu saja Perbincangan kita tentang Persi solo naik kasta ini Setelah sekian lama Menunggu 14 tahun Jangan lupa like, komen, dan subscribe